Film ini bercerita tentang dua orang polisi yang bernama Pak John Mo dan Yui Jung yang merupakan suami istri. Mereka harus menyusup ke dalam organisasi kriminal untuk menghentikan perdagangan narkotika antar negara. Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, bimbing ucapkan terima kasih ya, selamat menonton. Film diawali dengan adegan tawuran antar geng yang berjumlah puluhan orang. Terlihat Yui Jung terpojok di tengah-tengah perkelahian. Tidak berapa lama, Pak John Mo pun tiba. Saat keduanya saling menatap, tiba-tiba Yui Jung berhasil dibeku oleh salah seorang anggota musuh. Hal tersebut membuat John Mo bergegas ingin menyelamatkannya. Cerita pun mundur dua tahun, tepatnya 1994. Saat itu Yui Jung dan John Mo hendak berkunjung ke rumah orang tua Yui Jung. Karena dia baru saja dipromosikan menjadi perwira elit. Dimana ternyata Yui Jung berasal dari keluarga polisi. Saat makan malam, tiba-tiba kakak Yui Jung seperti menyepelekan John Mo yang hanya berpangkat rendah dan menjadi detektif di pinggiran kota. Bahkan mertuanya menanyakan ayahnya yang seorang pemakaian narkoboy. Tidak hanya tinggal diam, Yui Jung pun menegur kakaknya. Selesai makan malam, John Mo pun ke kamar melihat foto pernikahan mereka. Yui Jung lalu meminta John Mo untuk melupakan ucapan ayahnya tentang ayah John Mo tadi. Saat John Mo menemukan sebuah kalung, Yui Jung berkata kalau itu kenangannya saat SMA dan akan dibawanya pulang. Adegan pun berpindah ke sebuah klub malam dan terjadi keributan. Seorang disjoki bernama Jung Kicul memperingatkan mereka untuk tidak membuat keributan. Kebetulan saat itu, bos preman yang bernama Sersanjang sedang di sana dan memperhatikannya. Sersanjang lalu menawarinya untuk bekerja sama dan berjanji akan memberikan sebuah klub malam. Dengan syarat, Kicul harus membawa semua teman-temannya untuk bekerja di sana. Kicul pun menyetujuinya. Satu tahun berlalu, Kicul menjadi orang yang disegani. Malam itu, anak buahnya memberitahu kalau dia sudah menemui profesor Yon seperti yang diperintahkan Kicul. Tidak berapa lama, anak buahnya yang lain datang melaporkan kalau terjadi keributan di dalam klub. Saat ingin memberi pelajaran, Kicul pun diberitahu kalau pria tersebut anak orang kaya, sehingga dia menahan pukulannya. Karena tidak jadi dipukul, pria tersebut pun melemparkan uangnya kepada Kicul. Melihat pria itu menikmati barang haram, Kicul pun mempunyai ide. Keesokan harinya, Kicul pun mendatangi Sersanjang untuk menagi janjinya. Karena diminta untuk bersabar, Kicul pun mengusulkan agar mereka mengambil alih distribusi narkoboy. Mendengar itu, Sersanjang pun marah dan memukul Kicul. Lalu memperingatkan Kicul untuk tidak sembarangan bicara. Anak buah Kicul yang merupakan sahabatnya pun marah mendengar Kicul diperlakukan kasar. Malam berikutnya, Kicul pun mendatangi pria yang saat itu melemparkan uang padanya, dan langsung menghabisi nyawanya. Karena janji Sersanjang yang tidak kunjung ditepati, ditambah perlakuan kasarnya, Kicul pun akhirnya membuat strategi. Kicul lalu menemui seorang kepala geng yang biasa dipanggil pengguna pisau. Untuk bekerjasama membasmi Sersanjang dengan imbalan akan memberi dua klub malam di Gangnam. Tibalah hari saat acara komunitas yang dipimpin oleh Sersanjang. Hari itu Kicul dan teman-temannya sudah merencanakan sesuatu. Sersanjang sempat curiga karena tidak ada tamu lain selain mereka. Tapi anak buah Kicul yang bernama Kuanteho berhasil menglabuhinya. Malam hari, saat semua sudah tertidur, Kicul dan anggotanya pun mulai beraksi, dan geng pisau pun siap membantu mereka. Mereka menyusup masuk ke kamar anggota Sersanjang dan menghabisinya. Salah seorang anak buah Sersanjang pun melihat dan menghidupkan alarm. Sehingga membangunkan Sersanjang dan anggota lainnya. Akhirnya perkelahiran pun terjadi. Awalnya Sersanjang ingin kabur, tapi karena sudah dikepung, akhirnya dia pun menyerah. Sementara itu, Taiho berusaha untuk mengambil jam tangan milik Sersanjang. Tanpa diketahui Taiho, ternyata Sersanjang sudah mengambil gunting. Sehingga berhasil menghabisi nyawanya saat Taiho mendekat. Taiho merupakan sahabat Kicul sejak SMA. Tidak terima dengan hal itu, Kicul pun langsung menghabisi Sersanjang. Untuk menutupi kematian Sersanjang, Kicul berangkat ke busan untuk menemui pimpinan Song Dong Hyuk. Kicul mengarang cerita seolah-olah Sersanjang membelot di bawah pimpinan Song Kiso. Tapi Dong Hyuk tidak begitu saja percaya, lalu berkata kau apakan dia, kau menguburnya di gunung atau membuangnya di laut. Dengan santai, Kicul berkata kalau Sersanjang juga menghabisi keluarganya, lalu melarikan diri. Sementara itu, beberapa anak buah Kicul menunggu di luar bersiap-siap jika terjadi sesuatu. Dong Hyuk meminta Kicul memilih arti namanya, satu orang bodoh atau dua orang gila. Kicul membuat pilihan ketiga agar dia menjadi pimpinan di Gangnam dan berjanji hanya mengambil dua wilayah serta akan menyetor 50 juta setiap bulan. Mendengar itu, Dong Hyuk pun setuju. Keesokan harinya, Kicul langsung menemui Profesor Yeon untuk bekerjasama membuat sabu kualitas premium yang disebut Kristal Gangnam. Sampai suatu hari, seorang gadis meminumnya dan langsung membuatnya teler dan terjatuh dari lantai atas ke bawah. Suatu hari, kepolisian dari Tokyo mendatangi kepala jaksa dari divisi kejahatan berat yang bernama Chosangsik. Mereka pun lalu mendengarkan kesaksian seorang pengedar yang memberitahu kalau sumbernya berasal dari Korea. Kepolisian Tokyo mengatakan kalau pria tersebut dibebaskan sebagai ganti memberi pernyataan, tapi ternyata setelah tiga hari dia ditemukan tewas. Sehingga dia menyarankan kalau mereka harus terjun langsung untuk melihat transaksi dan tempat proses Kristal Gangnam tersebut. Pagi itu, Kapten Dong Hyuk langsung menemui Jun Mo. Mereka berdua sudah seperti saudara. Dong Hyuk tahu kalau saat ini Jun Mo dan istrinya berpisah. Karena Yui Jung bertugas sebagai pasukan elit di Seoul, sementara Jun Mo bertugas di desa. Doi Jung meminta agar Jun Mo tinggal di Seoul dan menyusup ke dalam geng Kicul. Jun Mo tidak setuju, lalu berkata seharusnya kau lacak mereka, bukan menjadi bagiannya. Jun Mo takut jika keluarga istrinya tahu akan menganggapnya gila. Jun Mo pun lalu mengusulkan agar mereka mencari polisi lainnya. Karena Dong Hyuk tidak berhasil memujuk Jun Mo, kepala divisi kejahatan berat pun langsung menemuinya. Changsik mengatakan kalau Dong Hyuk merekomendasikannya untuk melakukan tugas tersebut. Jun Mo langsung pergi saat Changsik menyinggung soal ayahnya yang pecandu. Malam hari, Jun Mo pun memikirkan perkataan Changsik tadi kalau dia akan diberi bonus dan kenaikan pangkat jika berhasil. Jun Mo lalu melihat foto istrinya yang sudah menjadi asisten inspektur. Pagi hari, Jun Mo pun akhirnya menemui Changsik dan menyetujui akan melakukan tugas tersebut. Jun Mo mengajukan syarat kalau dia berhasil untuk naik pangkat dua tingkat. Do Hyuk pun lalu menceritakan misi-misi yang telah berhasil dipecahkan Jun Mo. Sehingga Changsik pun akhirnya menyetujuinya. Changsik langsung menjelaskan apa yang terjadi, tapi tidak tahu keberadaan sesanjang. Jun Mo pun diminta untuk menjadi sepupu Taeho yang bernama Seungho karena Taeho merupakan sahabat Kicul. Dan diberitahu kalau semua klub sekarang milik Kicul. Jun Mo juga mendapat info kalau Kicul sering makan di sebuah restoran yang sudah menjadi miliknya. Karena diminta untuk merahasiakan, Jun Mo pun mengajukan cuti dengan alasan sakit. Rekan kerjanya bingung karena Jun Mo memberi alasan sakit asma. Saat Changsik mengatakan, mari kita pikirkan caranya, Jun Mo berkata biar ku coba caraku. Jun Mo pun akhirnya pergi ke restoran milik Kicul dan meminta bertemu dengannya. Mengetahui ada yang mencari Kicul, anak buahnya pun langsung mendatangi Jun Mo dan memintanya untuk pergi. Saat itu, Kicul memang dalam perjalanan menuju ke sana. Tapi karena mendapat kabar, anak buahnya meminta agar mereka pindah ke tempat lain saja. Dan memberitahu kalau ada yang mencari Kicul. Sementara itu, Jun Mo pun sengaja membuat keributan. Karena penasaran, Kicul pun lalu menemui Jun Mo. Saat melihat jam tangan yang dipakai Jun Mo, Kicul teringat pada Taiho. Kicul pun akhirnya bertanya siapa Jun Mo sebenarnya.